ya teman-teman sekarang jam 4 kurang 15 menit ya teman-teman kita lihat penampakan padatnya kendaraan bermotor para peziarah yang datang ke rumah Nyaku Niasari ini kita lihat teman-teman cukup padat sekali cukup banyak ya parkirnya di depan rumah ibu pi ya tetangga Nyaku Niasari ini kita juga disana parkir mobil dan juga menjelang Simpang Fasa Surau para pelayak kendaraannya diperkir di beberapa rumah penduduk ya teman-teman tadi di video sebelumnya kita sudah perlihatkan cukup banyak sekali dan diatur oleh para pemuda setempat ya nah ini becaknya Kurnia Sari teman-teman ya membawa para pelayak dari rumah ke luar ya mungkin ke Simpang Fasa Surau Jalan lintas pada mungkin tinggi ini penampakan pada sore hari ini jam 4 kurang 15 menit ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati nah ini kita lihat ibu Eli sibuk melayani tamu untuk berkocok dari pagi tadi teman-teman ya mudah-mudahan ibu Eli tetap kuat ya dan terlihat ibu Eli masih segar ya karena mungkin kemarin sudah refreshing ya di bukit tinggi bersama ibu Ratu Gifana kami kami Nah ini di dalam rumah Sangat rame sekali Antri ya Untuk masuk ke dalam Ke ziarah Penasaran Ingin masuk ke dalam rumah Melihat kamarnya Kurnia Sari Coba kita pantau di dalam teman-teman Assalamualaikum Nah ini suasana Di dalam rumah Nyang Kurnia Sari Sangat sederhana sekali Ada dua kamar ya Dua kamar kecil Nah ini di dalam rumah Ini baju Baju almarumah Bermerek INS Nah ini sudah ada boneka baru ya Ada satu teman Ada yang Membelikan kemarin Ada toko ya Kalau tidak salah Ada sebuah toko Yang waktu Almarumah Ingin membelinya Rencana ingin membeli ya Di toko tersebut Sehingga Sehingga Sekarang Impul yang Bisa kita dapatkan Memberikan hadiah Boneka Untuk Diletakkan di kamar Almarumah Assalamualaikum Nah ini kita lihat Koleksi baju-bajunya Satu boneka Ini baru juga Berarti ada dua boneka Ada dua boneka Dan juga Tikar Dudu Nah ini semakin Rame Yang datang Sore sekitar Jam Jam Empat ya Tunggu Terima kasih 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 Terima kasih